SILA TOMI Karena dibedahnya CCTV dari mulai awal persidangan Pembedahan dilakukan frame by frame sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama Memang dari 29 file yang menjadi barang bukti Terdapat 7 file yang menjadi fokus dari ahli digital forensik ini Dan salah satunya adalah ketika Jessica menuju ke meja nomor 54 di Cafe Olivier Berikut adalah cuplikan keterangan dari Muhammad Nuh selaku ahli digital forensik Kalau kita sama-sama kopi belum dibuat, duit sudah keluar Jadi kalau kita sama-sama Tapi kopi belum dibuat, aku sudah bayar Sudah plus 9 itu kalau kita biasa ke Kalau misalnya ke kafe, terus menutup pembayaran Teruslah kita kenyang Menurut saudara itu juga salah satu Shila Tommy, selain dari keterangan yang diberikan tadi Ahli digital forensik juga menambahkan bahwa adanya kejanggalan dari pergerakan yang dilakukan oleh Jessica Pergerakan tersebut ditangkap oleh CCTV ketika Jessica menggaruk-garuk celananya Dimana menurut dari digital ahli forensik terdapat kemungkinan bahwa adanya sesuatu yang jatuh ke dalam celananya Jessica Dan ini merupakan masih ditindak lanjuti apakah memang benar atau tidak Dari serangkaian CCTV yang diperlihatkan, tim kuasa hukum Jessica masih menolak Bahwa dari video-video tersebut masih belum memperlihatkan bahwa memang Jessica yang menaruh Sianida di dalam kopi milik Mirna Dan memang dari sidang yang sudah dilakukan untuk 11 kalinya dari puluhan saksi Masih belum ada bukti spesifik bagaimana Sianida bisa masuk ke dalam kopi milik Mirna Dan untuk selanjutnya setelah ahli digital forensik ini akan didatangkan oleh jaksa penutut umum Satu saksi ahli dan satu penyidik di Treskrimum Polsek Tanah Abang Dimana satu saksi penyidik ini merupakan orang yang pertama kali memindahkan kopi Yang ada Sianidanya memindahkan ke dalam botol untuk diuji laboratorium Namun hingga kini saksi penyidik tersebut masih belum bisa dikonfirmasi kedatangannya Sheila Tommy Yang pertama kali memindahkan kopi milik